Terlalu banyak kalau saya bicara sekarang, tapi saya akan bicara enggak soal Amerika dulu, saya akan bicara soal Indonesia. Saya akan highlight lagi, Saudara, tentang kenapa urapan kepemimpinan yang sejati itu, saya lihat ada pada Bapak Prabowo. Saudara ya, ini waktu saya mendengarkan dari interview Naswa Sihab, saya sampai bikin catatan, Saudara, saya biasanya itu enggak sedetail dan serajin ini. Di catatan saya itu, waktu selama interview dengan Naswa Sihab itu, Saudara, ini saya catatannya itu ada 27 catatan ini, Saudara. 27 ini kalau Saudara bisa lihat. Ada 27 catatan, saya akan sampaikan gitu, Saudara. Apa yang membuat Bapak Prabowo itu memiliki ciri khas jati diri sebagai seorang pemimpin yang sejati. Jadi Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang sejati, memiliki karakter. Karakteristik seorang pemimpin yang sejati. Yang pertama, saya bacakan ya, Saudara, cepat. Dia mengerti janji sumpah sebagai seorang prajurit. Dia mengikat dirinya dengan sumpah bahwa hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tetapi mengabdi kepada bangsa dan negara dan rakyatnya. Dia mengerti prinsip ini, Saudara. Ini adalah ciri, ini harus ada karakter, karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Apalagi pemimpin negara, Saudara. Bahwa hidupmu itu untuk mengabdi. Kalau di dalam Alkitab, ini artinya servanthood leader. Jadi pemimpin yang berhati hamba, yang melayani, yang mengabdi, Saudara. Jadi Saudara harus pilih pemimpin yang memiliki karakter ilahi, Saudara. Bukan yang bisa ngomong saja. Bukan hanya yang cakep bicara. Bukan yang hanya, Saudara, banyak legasinya. Bukan, bukan. Banyak legasi, banyak yang sudah dikerjakan. Ini bukan ciri-ciri utama untuk menentukan seorang pemimpin yang sejati. Saudara, lihat Daud. Legasi apa yang Saudara yang Daud sudah lakukan untuk bangsanya? Tetapi Tuhan pilih Daud. Dan Saudara, urapan Daud ini, itu ada sama si Gibran, Saudara. Pak Gibran itu, Saudara. Nah inilah yang saya lihat. Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Tuhan itu tidak mencari orang-orang yang Saudara memiliki banyak legasi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang selama ini tidak dianggap tersembunyi. Orang yang dianggap masih muda, tidak tahu apa-apa, bahkan dianggap bodoh. Tetapi Saudara, menurut Alkitab, Tuhan justru akan memakai orang yang dianggap bodoh bagi dunia. Untuk mempermalukan orang-orang yang berkhidmat, orang-orang yang berkhidmat bagi dunia. Tuhan akan justru memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat bagi dunia. Jadi Saudara, kalau Gibran terpilih, sedang mencalonkan diri. Kita ini sedang berjalan dengan sistem Alkitabia, Saudara. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati, tetapi memiliki jiwa warrior, kepahlawanan. Daud memiliki itu. Saudara, dia sudah berlatih di tempat yang tersembunyi. Dia seorang petarung. Walaupun dia belum pernah pegang senjata, angkatan bersenjata, Saudara. Pedang dan baju jira yang kayak tentara-tentara si Saul gitu loh Saudara. Ya, rajanya kayak si Saul. Saudara, tapi dia sudah berlatih bagaimana untuk berperang dengan musuh-musuh. Dia sudah bahkan Saudara, merobek-robek beruang, merobek-robek singa, merobek-robek serigala, Saudara. Dengan katanya, dengan tangan kosong, dengan tangannya, Saudara. Jadi, dia bukan betul-betul sama sekali tidak pengalaman. Dia punya pengalaman. Tapi pengalamannya tidak dilihat oleh mata, tidak dilihat oleh umum. Pengalamannya bersama dengan Tuhan juga, Saudara. Dia memiliki hati jiwa kepahlawanannya. Ya, dia memiliki kepahlawanan. Jadi, Saudara, Gibran itu adalah Daudnya bagi Indonesia. Ya, kemerah-merahan gitu loh Saudara. Tapi dia ini, saya lihat si Gibran ini, jiwa kepahlawanan seperti Daud itu, lihat Saudara ya. Daud itu, dia ketika Saul, ketika semua tentara-tentara abang-abangnya si Daud yang gagah berani itu, semuanya pada ketakutan menghadapi sang elit globalnya bangsa Israel pada waktu itu. menghadapi sang giant raksasa Goliatnya bangsa Israel. Semuanya mundur, semuanya bersembunyi, semuanya berdian, semuanya takut. Tetapi ada satu anak muda yang masih merah, tidak pengalaman pegang senjata, pegang semua peralatan-peralatan itu. Tetapi dengan gagah berani, dia katakan begini. Eh, dia katakan kepada Goliat. Emangnya kamu ini siapa? Kami ini umatnya Tuhan. Kami ini umatnya pilihan Tuhan. Si Daud, Saudara, dia bangga akan jati dirinya. Hei, aku ini orang Indonesia loh, kira-kira begitu ya Saudara. Aku ini orang Indonesia. Aku ini tahu siapa bangsa kami. Bangsa Indonesia itu bangsa yang bertuhan. Bangsa yang beragama, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat. Kami punya Tuhan. Kami tidak takut dengan ancaman elit global. Kami tidak takut dengan tekanan-tekanan pemerintah, pemerintah global. Saudara, kita perlu seorang Daud buat Indonesia saat ini untuk berkata kepada Goliat. Kita yang sedang menekan kita, perekonomian kita, kekayaan. Kekayaan kita yang sedang ingin mencengkeram anak-anak kita di kemudian hari. Saudara, saya ini sudah 48 tahun. Berapa tahun lagi sih sisa hidup saya ini? Saudara, kalau panjang umur 70 tahun, gak banyak. Tapi anak-anak saya masih muda. Anak-anak kita masih banyak. Mereka harus hidup. Mereka harus bertahan. Mereka mau tinggal di mana? Tentu tinggal di mana tanah sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tanah air Indonesia. Oleh karena itu kita harus jaga. Saudara, jangan menjadi generasi orang tua yang egois. Amen. Saudara, kita perlu seorang pemimpin yang mengerti panggilan bangsa kita. Jati diri. Yang mengenali jati diri kita sebagai warga negara bangsa Indonesia. Jangan takut dengan elit global. Jangan takut dengan saudara Goliath dunia ini. Yang kedua, saudara, kenapa Bapak Prabowo memiliki karakter pemimpin yang sejati? Saudara, sekedar intermesok. Kalau saya bicara soal pemimpin, saya bukan bicara soal nonsense ya saudara. Asal-asal comot. Enggak, ini saya gak dapat dari AI, GPT apa. Enggak saudara. Ini saya dapatkan sendiri. Karena saudara, saya ini sendiri. Kalau saudara pernah dengar, saudara bisa google John Maxwell Company. John Maxwell Company itu adalah sebuah perusahaan kepemimpinan yang global gitu ya saudara. Yang dikenal di bangsa-bangsa akan kualitas pengajaran daripada sekolah kepemimpinan daripada John Maxwell, saudara. Dia adalah seorang pendeta juga sebelumnya, saudara ya. Nah, saudara saya ini adalah certified coach leadership trainingnya. Jadi, saudara kalau saya bicara pemimpin, saya gak cuma bicara asal ngomong, saudara. Saya ini, mentor saya itu adalah seorang pemimpin, pemimpin yang pengajarannya itu saudara adalah sudah dipakai, diimplementasi oleh 500 Fortune Company. Dan juga para pemimpin-pemimpin dunia. John Maxwell Company itu adalah mentor saya. Dan saya ini certified leadership coach trainer dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau saya bicara pemimpin, saya gak cuma ngomong abal-abal gitu loh, saudara. Saya punya kualitas apa yang saya katakan tentang hal ini, saudara. Saudara, itu karena kebenaran. Yang kedua, Bapak Prabowo mengerti hakikat dan tugas seorang prajurit, yaitu membela dan melindungi bangsa. Saudara, Indonesia, kita akan berada nanti di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga. Dan nubuatan Tuhan buat Indonesia adalah, ya saudara, Indonesia akan menjadi rumah roti. Indonesia akan menjadi negara roti. Maksudnya apa, saudara? Indonesia akan menjadi tempat agriculture Lumbung Yusuf. Ingat, saudara, Lumbung Yusuf di Alkitab. Pada waktu Mesir, saudara, pada waktu seluruh wilayah Kanaan pada zamannya si Yusuf, saudara, termasuk anak-anak saudara-saudaranya yang tinggal di wilayah yang lain mengalami kelaparan, Yusuf memerintah sebagai seorang, orang kedua setelah Firaun. Saudara, jadi orang kedua, orang pertamanya Firaun lah ceritanya, saudara ya. Ingat, kedua setelah Firaun. Saudara, si Yusuf memiliki kalunia nabi. Jadi dia mendapatkan mimpi, dia juga bisa menginterpretasi atau mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan dia juga memiliki kalunia nubuatan, yaitu pesan-pesan dari Tuhan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa-masa daripada mimpi Firaun tersebut dikenapi. Jadi Firaun bermimpi bahwa akan ada masa kelaparan, tujuh tahun masa kelaparan, tujuh tahun masa kelimpahan. Jadi, saudara, Yusuf yang diurapi oleh roh kudus, diberikan ikmat strategi oleh roh kudus untuk apa? Selama tujuh masa tahun kelimpahan, dia harus menyimpan kelimpahan daripada pertanian, hasil-hasil bumi pada masa kelimpahan tersebut. Supaya pada masa kelaparan nanti, mereka sudah memiliki persiapan. Nah, saudara-saudara, kalunia nubuatan yang sama yang diberikan kepada Yusuf adalah kalunia yang sama yang diberikan kepada saya dan kepada banyak para nabi-nabi Tuhan yang ada di Indonesia, ambah-ambah Tuhan yang ada di Indonesia, yang kami memiliki penglihatan yang sama, mimpi yang sama, pernyataan yang sama. Apa yang Tuhan katakan buat Indonesia? Jadi, ini bukan oleh kata saya saja pribadi, saudara. Ada banyak ambah-ambah Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang mereka memang sering berdoa, mereka sering berdoa buat Indonesia, mereka sering meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, saudara. Jadi, Tuhan itu sering menyatakan pernyataan-pernyataan apa yang akan terjadi buat bangsa kita, buat negeri kita. Nah, saudara, di jaman dulu, ya, di mana ada raja? Dari jaman dulu-dulu, saudara, bahkan sebelum ada jaman Alkitab. Di mana ada raja? Di situ harus ada nabi. Di mana ada raja, saudara, di sampingnya selalu ada nabi-nabi untuk apa? Memberikan petunjuk-petunjuk rohani, nasehat-nasehat rohani. Karena mereka bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Baik secara fisik, bahwapun secara jasmani, ataupun rohani, saudara. Nah, zaman sampai saat ini pun, peranan nabi-nabi tersebut tidak pernah mati. Coba, saudara, perhatikan. Para presiden-presiden kita terdahulu, pasti, saudara, para pemimpin-pemimpin kita terdahulu, pasti ada yang namanya penasehat-penasehat orang rohani. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan ilham oleh Tuhan untuk bisa melihat jauh ke depan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Nah, ini mereka adalah memiliki karunia-karunia kenabian kalau bahasa Alkitabnya bilang. Gitu loh, saudara-saudara. Jadi, perlu didengarkan. Pemerintah-pemerintah di Indonesia perlu mendengarkan apa kata para pendoa-pendoa, tapi saudara, saudara jangan menjadi pendoa-pendoa bayaran. Jangan menjadi anak-anak skifa. Karena ketika nubuatan saudara dikenapi, saudara menjadi cinta akan uang, dibayar menjadi pendoa bayaran oleh saudara ini, saya lihat ini juga terjadi banyak di antara anak-anak Tuhan. Jangan, ya saudara. Saudara harus menjadi Nabi Yerenia yang tidak bisa dibeli. Saudara harus menjadi Nabi Yesaya. Saudara harus menjadi Nabi Osea, Nabi Yeshiel yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan menjadi Nabi belian. Jangan menjadi pendoa belian yang bisa dibayar dengan uang, saudara. Karena apa? Kalau saudara bernubuat kepada orang yang membayar saudara, uang yang diberikan kepada saudara itu menjadi putuk buat orang tersebut. Dan saudara sendiri pun akan diminta pertanggung jawaban oleh orang Tuhan. Amin? Nah, yang ketiga. Apa kualitas sejati dari kualitas daripada kepemimpinan Bapak Prabowo? Yang menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik kualitas seorang pemimpin yang sejati. Yang ketiga, dia memiliki darah nasionalisme yang kuat. Orang yang memiliki darah nasionalisme, dia tidak akan menjual bangsanya sendiri. Saudara, ciri orang yang memiliki nasionalisme yang sejati, dia tidak akan pernah melupakan siapa yang memberi, yang membebaskan bangsa mereka. Terdahulu. Siapa yang menawar, yang meng-transfer bangsanya kepadanya? Tentu daripada Bapak-Bapak pahlawan terdahulu. Seorang pemimpin yang sejati dari sebuah pemerintah atau bangsa, dia harus menghargai para pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin negara sebelumnya, yang telah mengimpartasi, memberikan, meneruskan bangsa tersebut ke tangannya. Dia tidak pernah melupakan budi mereka. Dia tidak pernah melupakan jeripaya mereka, keringat mereka, doa-doa mereka, penderitaan mereka, bahkan dia tidak pernah melupakan darah mereka yang dicurahkan untuk negeri yang didiaminya, yang dipimpinnya. Saudara, perhatikan, saya pernah juga nonton akhirnya lebih tertarik lagi dengan Pak Prabowo ini. Gitu loh, Saudara. Karena, saya lihat begitu ya, waktu ditunjukkan rumahnya, dia memiliki ruangan khusus. Di atasnya itu pahlawan-pahlawan Indonesia, Saudara. Dia kenalin itu pahlawan-pahlawan itu satu persatu, bahkan dia katakan perjuangan mereka itu apa. Saudara, inilah ciri khas daripada seorang pahlawan yang sejati. Jadi, Saudara, dia sebut selalu apa, Saudara? Bung Karno selalu dia sebut, ya. Dia selalu sebut pangeran-pangeran pahlawan-pahlawan revolusi, pangeran-pangeran sebelumnya, Saudara. Dia sebutkan pahlawan-pahlawan sebelumnya. Artinya, dia menghargai para pahlawan-pahlawan sebagai pejuang-pejuang yang membebaskan negerinya, sehingga dia bisa menjadi hidup merdeka. Ini adalah ciri khas. Jadi, Saudara, kalau mau pilih seorang presiden yang sejati buat bangsamu, cari presiden yang menghargai para pahlawannya terdahulu. Ini adalah ciri khas memiliki darah nasionalisme yang tinggi dan yang sejati. Yang keempat, Bapak Prabowo mengerti kuasa daripada persatuan. The power of unity. Seorang pemimpin yang sejati. Dia harus mengerti, hanya ada satu yang bisa mengikat negeri tersebut, yaitu kesatuan, persatuan, kesehatian. Tidak ada yang lain. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda visi, kita bisa boleh berbeda cara, kita bisa boleh berbeda makanan, kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi hanya ada satu yang bisa membuat kita bersatu. Yaitu kesatuan hati, Saudara. Yang bisa membeda, yang bisa menopang. Ini menjadi pilar tonggak berdirinya negeri Indonesia. Berbeda, tapi satu. Kita harus mengerti ini, Saudara. The power of unity. Coba lihat, dia dari antara semua calon yang selalu menyuarakan power of unity. Ini Bapak yang satu ini, Saudara. Bapak Prabowo. Jadi Saudara, carilah pemimpin yang menyatukan. Bukan pemimpin yang menyerahkan atau pemimpin yang memisahkan. Carilah pemimpin yang mengikat rakyat bersama. Yang menyatukan para pemimpin-pemimpin. Maka, Saudara, kita bisa menjaga pintu negara kita, pintu bangsa kita. Dari penyerang-penyerang, penjajah-penjajah dari luar sana, Saudara. Jadi, Saudara, dia mengerti the power of unity bukan saling menyerang. Bukan dengan cara menjelekkan. Bukan dengan cara melakukan pembunuhan karakter. Untuk membangun, Saudara, ketahanan bangsa. Dia lebih mengikat untuk membangun ketahanan negara, ketahanan bangsanya. Carilah pemimpin yang seperti ini. Yang kelima, Saudara. Dia mengerti mengenai ketahanan nasional. Saudara, Bapak ini dari semua calon. Bapak ini, Saudara, sudah dikenal secara internasional. Dia mengerti, nah sekarang kita akan bicara soal jejak rekam, Saudara. Legasi, gitu ya, Saudara. Dia bukan orang yang tidak punya pengalaman. Dia pernah punya pengalaman di lapangan sebagai seorang prajurit-prajurit biasa, Saudara. Dia punya pengalaman, Saudara, menjadi pelarian di luar. Jadi, Saudara, dia bisa melihat. Dia punya pengalaman hidup di luar negeri, Saudara. Dia bisa melihat situasi bagaimana sih bangsa-bangsa di luar, bangsa ku memerintah, bagaimana sih keadaan bangsa ku. Saudara, ini suatu pelatihan. Dia berada di luar negeri Indonesia selama sekian tahun, Saudara. Ini, Saudara, kalau kita mungkin kita menganggap ini pengusiran. Mungkin ini menganggap pelarian. Tapi dari segi yang lain, ini adalah cara Tuhan mengasingkan beliau untuk mempersiapkan beliau. Memiliki mata yang tajam, melihat bangsanya. Dan melihat bangsa-bangsa, bagaimana bangsa-bangsa beroperasi. Dan bagaimana dia bisa cara melindungi rakyatnya. Jadi, dia sudah memiliki, Saudara, pengalaman tinggal di luar negeri, Saudara. Dan melihat bagaimana sistem pemerintahan-pemerintahan di luar itu bekerja. Dan dia bisa membedakan kekuatan luar dan kekuatan dari negerinya sendiri, Saudara. Wow, tidak gampang. Seseorang yang diusir atau menjadi pelarian, Saudara. Itu harus kembali lagi ke negerinya. Karena rasa cinta, tanah air, dan ingin membangun. Dia terikat dengan sumpahnya. Dia mengerti sumpahnya itu, Saudara. Nah, jadi dia mengerti mengenai ketahanan negara secara politik, secara ekonomi, secara independensi dari pengaruh-pengaruh negara asing. Dia memiliki visi untuk menjaga ketahanan pangan, ketahanan politik, angkatan bersenjata, untuk menjaga penyerangan dari negeri asing atau negeri luar. Saudara, dari semua kandidat yang memiliki kualitas untuk hal ini, saya cuma bisa lihat itu di dalam dirinya Bapak Prabowo, Saudara. Ini kita bukan mau untuk adu domba, bukan. Bukan untuk, apa namanya, pilih kasih, bukan. Kita mau menjadi rakyat yang objektif, yang memiliki nalar, yang memiliki kepintaran untuk memilih, kepintaran untuk mengambil keputusan. Apa yang terbaik buat bangsa kita, untuk kita, untuk anak-anak kita dan generasi kita yang akan datang, Saudara. Kita harus memiliki kepintaran, ya, hikmat. Jangan hanya sekedar dibayar, gitu. Ya, nanti udah habis lagi. Eh, anak kita selama puluhan tahun jadi dijajah, Saudara. Jangan menjadi orang tua yang egois seperti ini. Suaramu jangan dibeli. Suaramu itu, Saudara-saudara, harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu pilihanmu. Kau harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Yang ke-6, Saudara. Bapak Prabowo bisa melihat kemana arah Indonesia ke depan. Dan sejalan dengan nubuatan-nubuatan yang pernah saya dengar dari Tuhan. Dan juga yang disampaikan oleh banyak para nabi-nabi Tuhan lainnya, atau hamba-hamba Tuhan lainnya, atau para pendoa-pendoa lainnya, Saudara. Ya, jadi sejalan nih. Padahal dia kan gak dengerin kita. Tapi kok bisa ya? Kita satu arah, satu jalan. Karena apa? Tuhan pun berbicara kepada pemimpin-pemimpin negara, Saudara. Ingat, Tuhan bicara kepada Nebukadnezar. Tuhan bicara kepada Keraja Kores. Tuhan bicara kepada Asahiweros. Tuhan bicara kepada Firaun, ya Saudara lewat mimpi, dan sebagainya. Jadi Tuhan pun bicara kepada pemimpin-pemimpin negara lewat baik itu hati mereka, baik itu lewat pikiran mereka, ya. Lewat itu visi mereka. Jadi kita sejalan nih. Jadi artinya apa? Visinya Bapak Prabowo sejalan dengan hatinya Tuhan yang telah dia sampaikan kepada para hamba-hambanya dan minabinya, Saudara. Yang ketujuh, Bapak Prabowo memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau food estate. Tadi Saudara sejalan dengan nubuatan tadi ya yang saya katakan, Tuhan katakan bahwa Indonesia akan menjadi, apa Saudara, the house of bread, rumah roti. Negara yang memiliki kelimpahan pangan atau lumbung yusuf, Saudara, ya. Lumbung yusuf itu adalah gudang makanan, gitu loh Saudara. Jadi itu sebabnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga lumbung-lumbung kita, menjaga tanah kita, menjaga pertanian kita, menjaga agrikulturnya kita. Seorang presiden harus bisa memberi makan rakyatnya dan mengerti bagaimana cara memberi makan rakyatnya, Saudara. Ini adalah tugas pemimpin yang sejati mereka peduli akan perut rakyatnya, bukan membiarkan rakyatnya kelaparan. Saudara berhati-hati, bangsa Indonesia harus berhati-hati dengan agenda-agenda elit global yang saat ini sedang di gencar-gencarnya dilaksanakan. Kita lihat bahwa minggu lalu, Saudara, bagaimana para petani di Eropa, mereka berdemonstrasi karena kebijakan pemerintah mereka telah membunuh banyak petani-petani mereka. Dengan meningkatkan pajak yang tinggi, meningkatkan harga pupuk yang tinggi, Saudara, membuat para petani bergantung kepada pupuk yang dijual dan bergantung kepada biji yang dikontrol, gitu ya Saudara. Karena sekarang semuanya serba GMO, begitu Saudara. Jadi rakyat di Eropa, Saudara, mereka mengalami tekanan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahnya sendiri. Karena, Saudara, kebijakan pemerintah itu membuat banyak petani bangkrut dan mereka harus menjual tanahnya. Dan guess what, siapa yang membeli tanah mereka? Para elit global. Supaya apa? Makanan bisa dikontrol. Jadi ini adalah warning kepada bangsa Indonesia, para pemimpin-pemimpin, lindungi dan jaga petanimu. Jangan tekan para petani-petanimu. Bangkun lekan lebih banyak petani. Kalau pertanian kita maju, seperti bangsa Israel, Saudara, negeri yang kecil. Tapi bisa memberikan makan buah-buahan ke Eropa, Saudara, ya. Buah-buah di Eropa itu banyaknya diempor dari mana, Saudara? Dari Israel. Negara yang kecil sekali, Saudara, tanahnya. Mungkin-mungkin, Saudara, tanahnya itu nggak sebanyak Jawa, gitu loh, Saudara. Ya, tanahnya lebih kecil dari Jawa. Tapi bisa mengimpor buah-buahan yang terbaik kepada dunia. Kepada negeri-negeri Eropa, Saudara. Nah, saya berdoa, ya, supaya pemerintah kita peningkatkan pertanian di tempat kita. Karena Indonesia akan menjadi, Saudara, apa? Rumah Lumbung Yusuf atau Lumbung Pangan atau Food Estate, Saudara. Jadi, pilihlah presiden yang peduli akan agrikultur yang menopang dan membangun, mensupport dan mendukung para petani-petani. Bukan menekan para petani. Amin. Jadi, para petani, pastikan engkau memilih pemimpin yang melindungi pekerjaanmu. Karena kalau petani mati, rakyat mau makan apa, Saudara? Jadi, kita harus bisa memberi makan rakyat kita sendiri. Jangan beli makanan dari luar. Kalau makanan dari luar, alhasil apa yang akan ditaruh di makanannya, Saudara? Ya, racun. Supaya apa? Semua penduduk negeri kita itu mati nanti siapa yang akan menduduki? Tentu ada bangsa yang lain. Jadi, jaga anak-anakmu. Ya? Nah, yang ke delapan. Bapak Prabowo mengerti hakikat terhadap suatu bangsa yang kuat dan merdeka. Bahwa suatu bangsa yang kuat dalam hal ketahanan, pangan, energi, ekonomi, dan politik tidak akan gampang didite dan dipengaruhi oleh bangsa-bangsa luar dan tidak bergantung kepada negara-negara yang lain. Saudara, Bapak Prabowo sangat mengerti akan hal ini. Jadi, Saudara, bukan suatu kebetulan selama bertahun-tahun. Tuhan taruh dia di militer. Tuhan taruh dia sebagai panglima tentara. Tuhan pakai dia sebagai negara ketahanan nasional sekarang, Saudara. Karena apa, Saudara? Di dalam zaman perang nanti, perang dunia ketiga, Saudara, kita sangat membutuhkan seorang presiden yang mengerti arti, Saudara, ketahanan nasional. Seorang presiden yang mengerti bagaimana sistem dunia bekerja, cara mereka, sehingga kita tidak gampang dibodohi, dan sehingga kita tidak gampang jatuh terjerat dalam jebakan mereka, apa yang mereka lakukan di Timur Tengah. Apakah sekarang negara di Timur Tengah menderita rakyatnya, Saudara? Jadi, Saudara, kita harus memiliki presiden yang betul-betul mengerti apa itu arti ketahanan nasional secara politik, secara independen, berdiri sendiri. Tidak digampang didikte. Mereka, dia harus berani menyatakan, let my people go, biarkan umatku pergi berdiri menjadi bangsaku sendiri. Dari semua calon-calon presiden, bahkan mantan presiden, Saudara, hanya beliau, Bapak Prabowo lah, yang pernah saya dengar, dia katakan begini, kita sebagai Indonesia, bangsa Indonesia, kita tidak perlu ikut-ikutan cara Amerika, cara bangsa yang lain. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia dengan jati diri kita sendiri. Bangsa yang bineka tunggal ika, bangsa yang kaya akan budaya agama. Saudara, kira-kira begitu, Saudara ya. Nah, dialah satu-satunya, seorang pemimpin yang saya pernah dengar, kita sebagai bangsa harus bangga menjadi who we are, siapa diri kita. Ini, Saudara, identitas pribadi itu adalah suatu fondasi yang berpegang kepada jati diri sendiri. Di dalam kekristianan pun itu, Saudara ya, ini kunci untuk mencapai suatu kemenangan, untuk melawan musuh-musuh, untuk menghadapi dunia dengan segala godaannya, yaitu kita harus mengerti identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah. Ini adalah kunci kemenangan kita untuk melawan musuh. Nah, sebagai satu bangsa, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengerti dan berpegang teguh kepada identitas kita sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri daripada keragaman suku kaum dan bahasa, bangsa yang berbineka tunggal ika, bangsa yang berpancasila, Saudara. Ini adalah fondasi kita yang kuat. Sehingga kita tidak gampang digoncangkan. Jadi, Saudara, peganglah, peliharalah identitas yang sudah Tuhan berikan ini dari semula kepada kita, Saudara, di mana kita dilahirkan. Bapak Prabowo mengerti arti loyalitas, Saudara. Saudara, untuk Saudara bisa mengerti arti loyalitas ini, Saudara, Saudara bisa dengarkan ya, kembali begitu isi hatinya, jalan pikirannya, kepribadiannya, karakternya, Saudara. Ikutin saja, Saudara di interview-nya, link-nya ada di bawah nanti saya sampaikan. Yang ke-9, dia mengerti bahwa sistem demokrasi perpolitikan di Indonesia perlu dikaji, bekerjasama dengan bantuan oleh para pakar-pakar dengan dosen-dosen perpolitikan dan hukum di Indonesia. Prabowo menyadari bahwa biaya atau ongkos politik saat ini, Saudara, itu terlalu mahal. Kita tidak saja bicara soal uang atau money. Ya, Saudara, saat ini, Saudara, dia melihat bahwa biaya perpolitikan di Indonesia itu, Saudara, cukup mahal. Padahal, Saudara, tidak perlu semahal itu. Kalau kita bisa semuanya bekerjasama, dia merangkul, dia menghargai para dosen-dosen perpolitikan. Dia tahu bahwa dia harus bekerjasama dengan para bantuan oleh para pakar-pakar hukum, pakar-pakar di Indonesia. Saudara, harus bersama-sama mengkaji kembali hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi jangan asal bikin hukum gitu loh, semena-mena kita, sesuka-suka kita, untuk melancarkan golongan kita, untuk kemauan kita, gitu, Saudara, untuk menggolkan kemauan dan golongan kita. Tapi, Saudara, kita harus betul-betul mengkaji kembali hukum-hukum, dan dia menyadari bahwa perpolitikan di Indonesia harus mengalami perbaikan, Saudara. Dia menyadari bahwa demokrasi di Indonesia itu harganya mahal sekali. Karena apa? Harus dibayar dengan darah yang, darah rakyat itu sendiri, Saudara. Bukan cuma uang, Saudara. Bayangkan, kalau satu kelompok sudah saling bertikah satu dengan yang lain. Kalau sesama masyarakat sudah saling membunuh satu dengan yang lain. Ini mahal harganya, Saudara. Tidak perlu seperti ini. Yang ke-10, dia mengerti bahwa perpolitikan di Indonesia harus mengalami perbaikan, dan meng-encourage anak-anak muda untuk tidak mengalami apa yang dialami oleh generasi Prabowo dan sebelumnya. Jadi, Saudara, dia menyadari kerusakan perpolitikan yang ada di Indonesia. Menyadari ini mestinya tidak harus begini. Berarti dia punya nalar yang tajam. Dia masih memiliki common sense atau akal sehat untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu diperbaiki. Dia tidak hanya mengikuti sistem yang ada flow, with the wind gitu loh, Saudara. Tapi dia orang yang mau, yang masih mau membuat sebuah perubahan dan perbaikan untuk menjadi ke yang lebih baik. Supaya perbaikan itu atau negara tersebut yang sudah diperbaiki itu bisa diwariskan kepada anak cucunya. Anak cucu kita, Saudara. Ini adalah ciri khas pribadi pemimpin yang sejati, Saudara. Dia tidak hanya melihat soal kepentingannya saat itu, kesenangannya saat itu, tapi dia memandang jauh. Dia peduli akan generasi-generasi muda yang akan datang. Dan ini adalah harapannya dan doanya Bapak Prabowo. Supaya anak-anak muda kita saat ini, Saudara, tidak mengalami masa-masa gelap di masa beliau. Berarti dia menyadari perpolitikan di masa beliau itu, itu gelap dan itu perlu diperbaiki. Ya, Saudara, mari anak-anak muda, generasi-generasi Gibran, ayo bangkit anak-anak muda, dukung ini Daud kita, dukung Daud kita ini, si Pak Gibran ini, Saudara. Ya, aku bukannya apa, aku ini hanya memilih apa yang Tuhan pilih, gitu loh Saudara. Bukan untuk, apa ya, karena inilah cocok banget. Jadi Indonesia ini saat ini, pasangan antara Gibran dengan Pak Prabowo, ini secara Alkitabiah itu percis sama seperti Musa dan Yosua. Jadi ada generasi tua, generasi yang memiliki visi, generasi Musa yang mengatakan, let my people go. Yang ingin membawa bangsa Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini adalah Musanya buat Indonesia. Yang tahu bahwa Indonesia ini memiliki destiny, yaitu tanah perjanjian, tanah susunan madu, tanah berkat. Yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia tahu kemana Indonesia harus pergi. Dia tahu Indonesia itu punya tanah yang kaya raya, kekayaan alamnya, kekayaan budaya, agama, culture-nya. Dia tahu tanah perjanjiannya dan dia tahu dia harus pimpin rakyatnya ke arah sana. Ini adalah kepemimpinan Musa, the greatest leader in the world. Ya, sebelum Yesus ya, maksudnya. Begitu, itu adalah Musa. Satu, seseorang yang memimpin satu bangsa ke tanah perjanjian, saudara. Nah, kita untuk Indonesia saat ini, dengan gonjang-ganjing globalisasi peperangan dunia ketiga yang sedang direncanakan, saudara. Ya, kita bangsa Indonesia harus siap sedia. Pertama, jaga border kita, batas wilayah kita, jaga rakyat kita, jaga cyber kita, jaga ketahanan nasional kita, jaga budaya kita, jaga ekonomi kita, jaga anak-anak muda kita, jaga pendidikan kita, saudara. Nah, yang kesebelas, motivasinya Bapak Prabowo menjadi presiden adalah berbakti pada bangsa dan negara. Ini adalah cita-citanya dari sejak kecil. Ibaratnya dia mengerti ini adalah panggilan Tuhan atau assignment yang belum dikenapi. Kalau orang dunia, saudara, apa yang mereka katakan? Orang dunia mengatakan, uh, Pak Prabowo itu dasar, sudah dua kali gagal, masih ngotot juga. Benar kan ya, saudara, banyak tiktoker atau whatsapp message gitu, mengdiskreditkan, mengejek, mencemooh bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang ngotot banget untuk dapat kuasa. Saudara, itu bagi orang yang memiliki pikiran yang picik. Karena dia sendiri pun sudah picik, jadi pikirannya pun menjadi picik. Ngeliat orang pun, kegigihan orang itu menjadi picik. Negatif. Tetapi kalau saudara benar-benar lihat, kualitas seorang pemimpin, kalau dia sudah tahu dia memiliki panggilan Tuhan. Dia gagal sekali, Musa pernah gagal, tapi saudara dia tetap maju. Diutus Tuhan kembali, dipulihkan Tuhan kembali dari kegagalannya. Dia padahal banyak kekurangan, Tuhan aku gak bisa berbahasa, Tuhan berbahasa, pasti lidah. Ya udah kirim aja deh si Harun. Tapi saudara, Tuhan bilang enggak, kamu. Kalau enggak, ini aku utus juga si Harun, jadi juru bicaramu. Jadi Musa gak punya tempat, gak punya tempat untuk apa saudara? Meninggalkan panggilannya atau untuk menghindari panggilannya dari Tuhan. Tuhan paksa lagi. Terus saudara, Tuhan kasih mujijat lagi kepada si Musa sebagai tanda bahwa aku memutus engkau. Gitu loh saudara. Tapi akhirnya Musa mulai bingung lagi, mulai-mulai takut-takut lagi. Mungkin dia ingat dosa-dosanya dulu kali ya, begitu. Intimidasi. Jadi saudara, kalau saudara mau menjadi pemimpin yang sejati. Yes, saudara pernah gagal. Tapi jangan biarkan kegagalan itu menghentikanmu untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kegagalan itu justru harus menjadikan engkau lebih naik lagi, lebih getol lagi, lebih rajin lagi. Dan belajar dari kesalahanmu dan melakukan melangkah berikutnya dengan cara yang benar. Gitu saudara. Jadi kita memang jangan sekali gagal langsung patah hati. Jangan. Musa, tadinya sudah akhirnya Tuhan kirim dia, saudara, ke Mesir. Tuhan bilang, aku akan bersama dengan engkau. Aku akan membuat harun, akan menurutin engkau. Eh, saudara, ada lagi kegagalan. Setelah dia taat, setelah dia tunduk gitu ya, Tuhan ngikut pergi ke Mesir gitu. Waktu dia ngomong sama si Musa, Esa ngomong sama si Firaun. Bukannya Firaun, saudara, setuju kepada dia atau ya ya udah-udah pergi aja. Enggak, malahan saudara. Tuhan keraskan hati si Firaun untuk apa? Saudara, untuk menunjukkan kepada rakyat si Mesir bahwa Tuhan lah yang berkuasa hati raja-raja ada di tangan Tuhan dan dia akan mengalirkannya kemana dia mau. Saudara, jadi kita gak perlu takut siapapun yang memerintah kita. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang ada waktunya Tuhan pakai orang fasik untuk memerintah bangsa kita. Ya, kita sudah melihat banyak itu ya di masa-masa lalu. Ya, banyak orang-orang yang fasik memerintah bangsa kita. Saudara, membunuh rakyat sendiri, gitu saudara, memecah belar rakyat sendiri, saudara, menumpahkan rakyat sendiri. Ya, ada kadang-kadang, saudara, peristiwa-peristiwa ini harus terjadi. Si Babylon, saudara, Nebuchadnezzar fasik, saudara. Paling jahat, paling kejam di seluruh dunia di zamannya itu. Tapi, Tuhan kontrol juga tuh, Tuhan pakai juga menjadi alatnya di tangan Tuhan, saudara, lewat Nebuchadnezzar. Tuhan tuh menghakimi bangsa Israel oleh karena ketidaktaatan mereka kepada bangsa Israel. Jadi, saudara, Tuhan ada waktunya memakai pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, yang zalim gitu loh, saudara, untuk sesaat waktu untuk memimpin kita. Dan menguji kita, apakah kita masih mau enggak berharap kepada Tuhan. Jadi, saudara, karena Indonesia adalah negara yang beragama, saya percaya Indonesia adalah negara yang bertuhan. Jadi, kita semuanya, saudara, bisa berdoa kepada Tuhan kita. Kita bisa sepakat, bersatu hati untuk anak-anak kita, ya saudara, generasi cucu-cucu kita. Supaya Tuhan memberikan kita suatu pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Amen, saudara, enggak saja cuma presiden. Tapi, memberikan kita para hakim-hakim yang takut Tuhan. Para anggota MPR, DPR yang takut akan Tuhan. Para anggota polisi, anggota tentara, anggota angkatan bersenjata, saudara, yang takut akan Tuhan. Amen. Para lawyer-lawyer yang takut akan Tuhan, bisnismen-bisnismen yang takut akan Tuhan. Yuk, kita bangsa Indonesia, Lepaskan, itu ding-ding-ding-ding, jubah-jubah perbedaan, lepaskan. Mari kita pakai jubah-jubah kesatuan hati, kesatuan pikiran kita. Yaitu, kita mau membangun bangsa kita untuk anak cucu kita. Supaya mereka bisa hidup dengan damai sejahtera dan tenang di negeri di mana Tuhan sudah berikan kepada mereka. Amin, saudara. Nah, yang ke-12, saudara ya. Nah, saya melihat bahwa, balik lagi, saudara, sebentar. Saya melihat bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang gigih. Dia tidak melihat kegagalannya sampai dua kali gagal. Karena apa? Dia tahu itu adalah panggilannya. Dia rasa-rasa seperti kalau aku belum memenuhi panggilan, itulah namanya panggilan sejati, saudara. Karena saya ini adalah seorang hamba Tuhan, saya mengerti apa itu panggilan sejati. Saya banyak kali gagal bisnis, gagal ini, gagal ini, saudara. Tapi saya tahu, saya ini panggilan itu sebagai hamba Tuhan. Saya harus melakukannya. Kalau saya belum melakukannya, saya rasa seperti, aduh, kayaknya belum siap dan tutup mata. Sampai panggilan itu digenapi. Itulah artinya seorang pemimpin yang sejati, seorang hamba Tuhan yang sejati. Dan saudara tahu bahwa presiden, pemerintah negara, mereka disebut hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah perwakilan Tuhan atas bangsa kita. Amen.